TikTok Shop terpantau masih aktif bertransaksi walaupun sudah dilarang dalam peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023. Menanggapi hal tersebut, Menteri Perdagangan Julkifli Hasan memastikan TikTok akan tetap mematuhinya. Sebekan lalu, pemerintah telah resmi meminta kepada TikTok Shop agar menghentikan kegiatan transaksi jual-beli di media sosialnya. Mendak mengatakan, TikTok telah bersurat pada pihaknya memastikan bahwa mereka akan patuh pada Permendak 31 Tahun 2023. Meski demikian, jika TikTok masih tidak patuh, ia akan mengatakan sanksi akan dilayangkan kepada platform asal China tersebut. Ia jelas disanksi kalau masih bandel, tapi TikTok sudah bersurat patuh ikuti peraturan Indonesia. Dia kalau mau bikin e-commerce kan tinggal mengajukan saja, tapi tidak boleh jadi satu, media sosial dan e-commerce. Katanya ketika diwawancarai usai meninjau pusat grosir Cililitan, Jakarta Timur pada selasa 3 Oktober 2023. Ia mengatakan akan kembali memeriksa lagi apakah TikTok sudah patuh pada peraturan yang ada. Diberitakan sebelumnya, Menteri Perdagangan Julkifli Hasan memberi TikTok Shop waktu satu pekan untuk menghentikan transaksi jual-beli mereka. Mendak mengatakan Permendak 31 Tahun 2023 telah berjalan sejak kemarin pada selasa 26 September 2023. Maka dari itu sejatinya, TikTok Shop sudah tidak boleh melakukan transaksi sejak hari itu. Dia memberi TikTok Shop waktu selama sepekan. Sebab katanya, saat ini masih waktu sosialisasi. Saat itu ia menyebut akan bersurat kepada TikTok Shop guna memberitahu platform asal China tersebut. Soal Permendak, 31 Tahun 2023. Besok disurati ya, seminggu inilah sosialisasi terus menerus. Saya kira dengan informasi yang seperti sekarang, ini kan satu sampai dua hari sudah bisa sampai informasinya. Kata Julhas dalam konferensi pers di kantornya pada Rabu 27 September 2023. Terima kasih telah menonton!